Intro Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi Renungan kita pada hari ini diambil dari Efesus pasal yang 4 ayat 15, saat 26 sampai yang ke 32 Judul renungan kita pada hari ini adalah mengelola kemarahan Seorang ibu bercerita tentang anaknya yang sangat sulit mengelola kemarahan Ketika marah, tak sekan-sekan dia melempar barang-barang yang ada di rumahnya Banyak piring, gelas, pecah, bahkan cermin yang tergantung dekat wastafel, dapur itu juga sampai retak Ibu ini khawatir dan segera memeriksakan anaknya ke psikolog Psikolog yang ditemui ibu dan anaknya memberikan latihan untuk anak ini menuangkan segala kemarahnya melalui menggambar dan mewarnai Melalui latihan tersebut, anak menjadi tenang dan si ibu baru sadar bahwa kemarahan dapat dikelola dengan baik Sekalipun melalui cara yang sederhana dan kreatif Marah jika tidak dikelola tentu bertampak buruk bagi diri sendiri dan orang sekitar Itu sebabnya Paulus menasihati jika jemaat sedang marah Jangan berbuat dosa dan segera padamkan kemarahan sebelum matahari terbenam Marah dapat membuat celah untuk iblis masuk dan menguasai hidup orang percaya Sehingga Paulus ingin mereka sadar dan tidak memberi kesempatan pada iblis Selain itu marah yang isinya menghujat orang lain dan berkata kotor juga seharusnya tidak ada dalam mulut mereka Paulus ingin jemaatnya memiliki perkataan yang membangun Membuang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah Setiap orang pasti pernah marah ketika mengalami banyak hal yang terlalu menyakitkan dalam hidup ini Itu wajar, tapi kemarahan itu sebaiknya dikelola dengan baik Mari belajar mencari solusi atas kemarahan yang sering kita rasakan secara kreatif Sambil mulai mempraktekannya Bagaimana orang percaya harus hidup di dalam keseharian Perkatanya membangun, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni Mengelola kemarahan itu perlu sebelum dampaknya dapat merusak bahkan merugikan Sekarang kita akan lihat ini ya Manusia baru versus manusia lama, ini judul klasik Manakah yang lebih dominan? Oke, mari kita baca Efesus 4 ayat yang ke-17 sampai yang ke-32 Sebab itu kukatakan dan kudegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah Dengan pikirannya yang sia-sia Dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup bersetuhan dengan Allah Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu Dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecamaran Tetapi kamu bukan demikian Kamu telah belajar mengenal Kristus Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia Menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama Yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan Supaya kamu diperbarui di dalam roh dan pikiranmu Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain Karena kita adalah sesama anggota Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa Janganlah matahari terbenam sebelum padam amaramu Dan janganlah memberi nasihat kepada iblis Janganlah memberi kesempatan kepada iblis Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi Tetapi baiklah dia bekerja keras Dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang-orang yang berkekurangan Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia Dan janganlah kamu mendukangkan roh kudus Allah Yang telah mementeraikan kamu menjelang hari penyelamatan Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah Hendaklah dibuang dari antara kamu Demikian juga segala kejahatan Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain Penuh kasih mesra dan saling mengampuni Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu Setelah kita akan belajar struktur Efesus pasal yang keempat Ayat 17-32 itu dibagi setidaknya tiga golongan Yaitu ayat 17-19 Itu mengatakan kondisi manusia yang berdosa Gambaran manusia lama Sedangkan Efesus pasal yang keempat ayat 20-24 Itu adalah menggambarkan kondisi manusia yang baru Yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Sedangkan Efesus pasal yang keempat ayat 25-32 Itu menunjukkan kehidupan praktika dari status manusia yang baru itu seperti apa Oke, mari kita masuk pada seksi yang pertama Seksi yang pertama adalah menggambarkan kondisi manusia lama Itu seperti apa sih? Manusia lama digambarkan sebagai orang yang tidak mengenal Allah Terus kemudian disamakan dengan pikirannya sia-sia Kok bisa ya? Karena gini ya, pemikiran non-believers Itu fokusnya bukan untuk menyenangkan Tuhan Tetapi fokusnya adalah self-centered Menyenangkan diri sendiri Nah kalau menyenangkan diri sendiri Itu pasti tidak berkenan di hadapan Tuhan Tidak ada nilai kekekalan Dari fokus menyenangkan diri sendiri Karena segala sesuatu yang dipikirkan, dilakukan, dirasakan Itu sebenarnya untuk apa? Untuk kepuasan hedonismenya dia sendiri Untuk kenipatan dia sendiri Bukan untuk menyenangkan hati Tuhan itu Tidak seperti itu Karena segala sesuatu ditujukan bukan untuk Tuhan Tapi untuk diri sendiri Maka itu yang disebut pikirannya sia-sia Karena begini ya Kalau misalnya ditanya ini kenapa kok sia-sia Karena tidak ada nilai kekekalan Kenapa kok tidak ada nilai kekekalan Dikatakan sia-sia Karena begini ya Segala sesuatu kenikmatan yang bersifat sementara Itu bersifat sia-sia Karena apa? Nilainya tidak everlasting Kalau kekekalan itu nilainya everlasting Selama-lamanya Contoh Misalkan orang benar-benar berbuat benar Mungkin orang tidak tahu Tidak viral Tidak viral ini TikTok Kok tidak viral ini YouTube Orang tidak tahu Tapi Tuhan tahu Sebaliknya ya Sebaliknya ya Ada orang yang melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri Viral sih Orang-orang bingung Wah luar biasa ya Orang ini viral Tapi viralnya nge-prank orang Misalkan kayak gitu Buat orang itu susah Buat orang itu Mungkin orang lain yang lihat tertawa Tetapi orang yang diprank itu Ngamuk-ngamuk Misalkan seperti itu Nah Yang terjadi adalah Orang-orang merasa terganggu Nah Nilainya daripada Kegembiraan seperti itu Itu sesaat Tidak mungkin selama-lamanya Karena Tuhan tidak Penghargai hal-hal yang seperti itu Sesuatu yang ditujuk Tindakan Yang ditujukan untuk Kesenangan pribadi Diri sendiri Tidak To glorify Our Lord Tidak seperti itu Oke itu salah satu contohnya Manusia lama seperti itu ya Oke Sekarang kondisi manusia lama Ini ada Empat state ya Jadi Pengertiannya yang gelap Jauh hidup dari Allah Kebodohan dalam hati Dan kedagilan hati Nah kita bahas satu-satu Pengertian gelap Jadi orang ini Tidak bisa menerima firman Tuhan Ingat perumpamaan penabur Yang sudah pernah kita bahas Dari Matius pasal yang ke-13 Ini adalah Ilustrasi daripada orang Atau Eh sorry Benih yang jatuh Di tanah yang berbatu Di tanah yang penuh dengan semaduri Atau bahkan pinggir jalan Jadi pengertiannya itu gelap Bagi dia Firman Tuhan itu nonsense Tidak ada gunanya Yang kedua Jauh hidup dari Allah Kalau Allah saja Tidak ada dalam pemikirannya Bagaimana mungkin Bisa hidup dekat dengan Tuhan Tidak mungkin Bagi orang yang memikirkan Tentang Allah saja Kadang terjebak Dalam praktek ateis praktis Maksud dari ateis praktis itu gini ya Seringkali orang itu percaya Tuhan Di dalam konsep Di dalam konsep Tetapi dalam kehidupan praktika Orang itu tidak melibatkan Tuhan Dalam setiap saat Pertanyaannya gini Ketika kita berangkat kerja Ketika kita memulai suatu hari baru Apakah kita benar-benar Tuhan Biarlah engkau berkarya Bekerja dalam hidup ini Hari ini Biarlah engkau menjadi raja Biarlah aku jadi hambamu Orang yang benar-benar taat Kepada engkau Untuk melakukan segala firman-firmanmu Prinsip-prinsipmu Apakah kita pernah berdoa demikian Atau Kita Ya Saya tanyai Kamu percaya Tuhan Percaya Tapi kalau dalam menjalani kehidupan Sehari-hari Bertoa kepada Tuhan Enggak Enggak usah Ngapain Wah gitu ya Itu maksud saya ateis praktis seperti itu Jadi Hanya percaya kepada Tuhan Secara konsep Tetapi dalam hal praktikanya Itu Persis kayak orang ateis Ateis praktis Yang ketiga Kebodohan dalam hati Ini bukan bodoh secara intelektual Tapi secara rohani Karena tidak memiliki kerinduan sama sekali terhadap hal-hal rohani Ada orang-orang tertentu ya Kalau misalnya disentil masalah rohani Tentang kehidupan Setelah kematian Surga dan neraka Tentang dosa Tentang penderitaan Mengapa orang Kristen kok menderita Atau mungkin berbicara tentang pluralisme Dimintai pendapat apakah Semua agama Merujuk pada Tempat akhir yang sama Atau kepada Allah yang sama Misalkan Diskusi Something like that Maka yang terjadi adalah Mending Daripada gitu Diskusi yang lain Boleh gak Nah gitu ya Itu ciri-cirinya Orang-orang yang Tidak suka Terhadap hal-hal rohani Tapi kalau orang-orang suka Terhadap hal rohani Itu Oh iya ya Kenapa ya seperti itu ya Kenapa kok orang baik itu bisa menderita ya Bukankah secara logis Orang itu berpikir Oh Orang yang jahat itu yang dikuduk Tuhan Orang baik ya harusnya menerima berkat Tuhan dong Kan gitu Secara umum kan gitu Tapi fakta nih Ada orang yang cinta Tuhan Tapi kok menderita Nah ini jawabannya apa Misalkan seperti itu Nah Orang yang Kerohanianya itu hidup Sensitifitas kerohanianya itu Tinggi Maka orang akan mencari tahu Why this happen Nah kurang lebih seperti itu Yang keempat Yang terakhir adalah Kedegilan hati Hati yang keras Yang tidak mau diatur oleh firman Tuhan Yang jadi raja dalam hidupnya Itu masih dirinya sendiri Jadi bukan Kristus Itulah sebabnya Kenapa kok hatinya itu Keras sekali Degil sekali S-19 dikatakan Perasaan mereka telah tumpul Sehingga mereka menyerahkan diri pada hawa nafsu Dan mengerjakan dengan serakas Segala macam kecemaran Saudara Orang yang Perasanya tumpul Itu tidak bisa Bukan tak bisa Ya memang Tidak memiliki antena rohani Channelnya itu berbeda gitu ya Jadi anggapannya Satu channel TV-nya analog Satu digital Jadi wes Tidak nyambung ini Tidak nyambung Tidak nyambung sama sekali gitu ya Jadi tidak ada sensitivitas rohani Sama sekali Itulah sebabnya mereka dikuasai oleh hawa nafsu Alert Alertnya itu tidak berbunyi sama sekali Misalkan ada Yang ngomong Eh ini dosa Tidak boleh dilakukan Ini peduli amat Yang penting urusanku Penguntungan aku Aku melakukan yang aku seneng Orang lain rugi Peduli amat Jadi sehunya orang seperti inilah Yang terikat oleh hawa nafsunya Sementara mereka merasa Mereka itu Maksudnya orang-orang yang berdosa Manusia lama ini Merasa bahwa mereka adalah orang bebas Aku bisa melakukan yang aku Aku mau Aku bisa memperjuangkan yang aku mau Bebas Tidak usah menurut aturan-aturan agama Misalkan seperti itu Sesungguhnya dia itu terikat Sesuatu Yaitu apa? Ideologinya sendiri Yaitu apa? Tidak mau terikat pada Aturan-aturan agama Yaitu yang menjadi prinsipnya Yaitu justru Cikal bakal dari terikat oleh hawa nafsu Karena semuanya dikendalikan Ngikuti daripada hawa nafsu Kelihatannya dia bebas Tidak tergantung pada aturan ini Hari raya agama tertentu Harus melakukan ini Supaya selamat Atau apapun Tidak melakukan seperti itu Dan merasa bahwa Ini loh aku bebas Kamu yang terkungkung Sebenarnya sebenarnya terbalik Dia yang terkungkung Kita yang dibebaskan Dari keberdosaan kita Gitu ya Kau tahu contohnya Setelah paling gampang Gini lah Ada orang tertentu ya Itu tidak bisa lepas Dari pembunuh Contoh Ada orang itu Serial killer ya Itu memang psikopat Jadi kalau Lihat orang Random saja Dan dia waktu itu Pengen bunuh-bunuh Dan itu kejadiannya berulang Kalau ditanyai Kenapa kamu bunuh orang? Saya suka Ketika orang lihat orang Itu khawatir Dan melihat orang itu ketakutan Kayak gitu ya Ini ngeri nih ya Sebenarnya kalau misalkan ya Ada suatu tes psikopat gitu ya Jangan ada pembunuhan Pembunuh masuk Pembunuh masuk Ada yang mau bunuh mangsangnya Kemudian yang terjadi adalah Yang diburu ini Sembunyi di lemari Terus kalau orang biasa Tahu itu Sembunyi di lemari Orang itu pasti akan mendatangi Lemari itu Buka dan langsung bunuh Betul ya? Tapi kalau psikopat beda Psikopat Tidak mau Kenapa aku tidak mau bunuh? Padahal sudah tahu loh Tempatnya itu Di lemari itu Yang dilakukan psikopat apa? Dia akan menunggui Daripada lemari itu Kemudian yang terjadi adalah Membiarkan pelan-pelan Orang itu keluar Dan melihat Wajahnya sangat ketakutan Nah Melihat wajah yang sangat ketakutan Itulah yang paling Nikmat Bagi seorang psikopat Sebelum dia membunuh Jadi ada orang itu terikat Terikat dengan apa? Kesikopatannya dia Sedangkan mungkin Ini psikopat mungkin Oh saya bukan psikopat kok Iya oke Gak masalah Tetapi orang bisa terikat Tertentu Contohnya apa? Contohnya gini Ada orang yang gak bisa Enggak ngelona orang lain Selalu Ngelona orang lain Jadi Memperolok-olok gitu loh Jadi kalau misalkan Ada orang yang sukses gitu ya Wah dapet bonus gitu Langsung nyeletuk Aduh Kerjuannya kak beres Saya dapet bonus Misalnya kayak gitu ya Terus kemudian Ada orang yang Barusan Dapet pasangan hidup Misalkan Terus kemudian itu Ngomong lagi Alah Paling tiga bulan Putus lah Jadi pikirannya itu Selalu negatif Itu mojok Nah orang Tak penuh Sekacita Ada orang yang kayak gitu Ini orang ini Gak sadar dirinya sakit jiwa loh Berarti dia itu Terikat oleh pikiran-pikiran negatif Ini sangat repot Oke Nah ini slide ini judulnya bagus Ini 180 derajat Gak ada ya Cafe namanya 180 derajat ya Berharap Masuk cafe langsung berubah Sumringah Nah ini 180 derajat Maksudnya apa Slide ini pasti judul 180 derajat Karena di awal slide ini Ayat 20 ngomong gini Karena kamu bukan demikian Maksudnya apa Kamu bukan manusia-manusia lama itu Bukan Yang membedakan kamu dengan manusia lama itu apa Yang membedakan gini Kamu itu telah belajar mengenal Kristus Ayat 21 dikatakan Kamu mendengar tentang Yesus Kamu menerima pengajaran tentang Yesus Yang menurut kebenaran Di dalam Yesus Kalau kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari ya Yesus seperti apa yang gak kenal selama ini Apakah Yesus miracle worker? Karena ada orang yang ditanya Siapakah Yesus bagimu? Dia langsung jawab He's a miracle worker Salah gak? Gak salah Memang dia bisa membuat mujizat Bahkan sampai sekarang Saya percaya He can Perform miracle and wonder Dia bisa melakukan mujizat Dan hal-hal yang ajaib Pertanyaannya Ketika hal-hal yang ajaib itu tidak terjadi dalam kehidupan Anda Apakah Anda tetap mau mengikut Yesus? Kalau Anda hanya mengenal Yesus Sebagai miracle worker Only a miracle worker Karena takutnya Orang yang model seperti ini Itu sama dengan perubahan penabur tadi Menerima Yesus pertama Itu istilahnya yang jatuh di tanah yang berbatu Jadi Pertamanya semua menerima Periman dengan semangat Tetapi karena ada Permasalahan dan lain-lain Ada permasalahan bertubi-tubi Kenapa pandemi lah? Usahanya hancur Yang terjadi adalah Dia mulai meninggalkan Yesus Karena bagi dia Kenapa pada waktu saya terpuruk Yesus tidak melakukan mujizat Kita bisa tanya balik Apa yang mengharuskan Yesus Melakukan mujizat terhadap hidupmu? Karena dia lebih besar daripada Anda Kecuali kalau Anda lebih besar daripada Yesus Dia jadi pembantumu Kan gitu Tetapi dia adalah Allahmu Yang kepadanya Kita harus taat Anda harus taat Jadi Anda tidak boleh dong Perintah-perintah dia Yang boleh adalah Atau yang seharusnya terjadi adalah Kita memohon kepada dia Belas kasihan dia Why did this happen to me? Apakah ada message Special message Pesan-pesan khusus tertentu Yang ingin dia sampaikan Kepada kita Melalui suffering Yang kita derita Nah Itulah bahayanya Ketika seorang hanya mengenal Yesus Only a miracle worker Yang kedua Apakah Yesus sang pembawa kebahagiaan? Orang tanya Siapakah Yesus pembawa kebahagiaan? Kenapa? Wah aku berdoa kepada Yesus Utang langsung lunas Wah gitu ya Aku berdoa kepada Yesus Langsung dapat pasangan hidup Wah Bagus Luar biasa Pertanyaannya Kalau suatu saat Engkau berdoa kepada Yesus Dan engkau tidak mendapatkan Apa yang kamu inginkan Dan engkau tidak bahagia karena itu Pertanyaannya Tetapkan engkau percaya kepada dia Berarti maksud saya? Jadi kalau Anda Mengantungkan kehidupanmu Kepada Yesus Hanya karena Dia bisa memenuhi kebutuhan Anda Hanya karena itu Karena ada suatu saat Dimana kendakmu Bukanlah kendak Ya Ada suatu saat Karena firman Tuhan ngomong gini ya Karena sebegitu tingginya Rancanganku dari rancanganku Iya loh Kalau sedemikian tingginya Atau bedanya Rancanganku dari rancanganku Berarti pasti ada suatu titik Dimana Apa yang kita doakan Tidak Tuhan kabulkan Karena berbeda sangat jauh Dan kalau itu terjadi Dalam periode kehidupan Anda Tetapkah Anda mau tetap percaya Kepada dia Ada orang tertentu yang Mengatakan Yesus Only a prophet Not a god Kalau Anda percaya Yesus only a prophet Not a god Bagaimana Anda bisa Menjelaskan ayat-ayat Dalam firman Tuhan Yang Yesus mengklaim Dirinya adalah Allah Orang bilang Oh mana ada Yesus mengklaim dirinya Allah Tuh Yohana 13-13 mengatakan Kau mengatakan Aku guru dan Tuhan Katamu itu benar Aku adalah guru dan Tuhan Oke Jadi jelas Yesus disembah Dan tidak menolak Tidak pernah menolak Sembah daripada para mulit Tidak pernah menolak Kalau Yesus bukan Allah Yuk ngomong Eh jangan-jangan sembah Aku bukan Tuhan Orang bisa bilang Loh dalam perjanjian Lama juga ada orang disembah Tapi bukan Allah Ya betul Tetapi sejak Matthew Pasal yang 4 ayat 10 Dikatakan Yesus mengomong gini Hanya kepada Allah sajalah Engkau menyembah Sejak saat itu Menyembahan terhadap manusia Tidak boleh lagi Termasuk kepada Raja Oke Jadi Seperti itu Buktinya apa Petrus pada waktu Perform miracle and bondage Pernah mau disembah Dan Petrus menolak Jadi Sudah tidak ada sembah-sembahan lagi Antara sesama manusia Nah Apakah Anda percaya Yesus only a prophet Tantagat Jika Anda percaya seperti itu Maka dia tidak bisa jadi Juru selamat Karena untuk menjadi Juru selamat Dia harus Tuhan Karena apa Karena dia Harus menebus Semua Bukan semua ya Hanya orang-orang yang Percaya kepada dia saja Dan kematiannya Di kayu salib Itu Menggantikan Banyak orang Yang percaya Kepadanya Kalau dia Bukan Tuhan Maka dia tidak Memiliki kuasa Atas dosa Dan kebangkitan Dan dia tidak Memiliki kualifikasi Sebagai seorang Penebus Karena dia Mati Ya sudah Paling Paling banter Menggantikan Satu orang Tapi karena dia Punya kuasa Atas maut Maka maut Tidak berkuasa Maka kematian Yang akan kita alami Itu juga Nanti akan Dikalahkan Oleh kuasanya Yesus yang luar biasa Atau Yang keempat Anda percaya Bahwa Yesus Itu mati Di kayu salib Bangkit pada hari yang ketiga Menebus dosa Orang yang percaya Kepadanya Dan dia sekarang Duduk di tahta Allah Duduk di sebelah kanan Allah Saudara Yesus seperti apa Yang saudara kenal Selama ini Karena itu Menentukan keselamatan Anda Oke Lanjut Tindakan nyata Yang harus diambil Ayat 22 Dikatakan Harus menanggalkan Manusia lama Setelah terima Yesus Bukan berarti kita Tidak ngapang-ngapain Nah terus Setelah terima Yesus Apa Ya ini Tanggalkan manusia lamamu Tanpa kekuatan Kasih Kristus Tidak mungkin Bisa menanggalkan manusia lama Cara pandang Yang baru Harus mewarnai Orang Kristen Setelah mengikut Yesus Sebelum mengikut Yesus Contoh ya Memandang manusia Sebagai sabi peran Pokoknya Dipecoti terus Di ajar terus Tidak peduli Orang itu Susah Orang itu Kurang sarana Pokoknya Dipecoti terus Sampai jadi Sabi perahan Pertanyaannya Setelah ikut Yesus Tetap kayak gitu Tidak Tetap memperlakukan Orang sebagai Sabi perahan Atau Memandang orang Sebagai aset yang berharga Kalau memandang orang Sebagai aset yang berharga Beda dong Sama-sama karyawan ya Yang satu Dihargai Ide nya ditangkep Ide nya dipertimbangkan Walaupun Atasan Tidak memiliki Kewajiban Untuk menerima Semua ide bawah Perhatikan itu baik-baik Jadi kalau misalkan Ada ide yang ditolak Itu bukan berarti Anda tidak dihargai Hanya saja mungkin Anda kurang bagus Di dalam Mempresentasikan ide Anda Atau Memang ide Anda Bukan jawaban dari Permasalahan yang ada sekarang Tetapi overall Ketika menolak Pasti Seorang atas Sarih pijang sana Oke Idemu oke Cuma Ada ide yang sekarang Lebih oke Jadi pikirkan Suatu saat Suatu saat nanti Mungkin Idemu yang akan dipakai Tapi posisi sekarang Tidak Nah itu Setidaknya cara Memperlakukan manusia Nolak Tapi Kalau yang Sapi perahan Ngomong Goblok Gak bisa mikir ya Kayak gini aja Gak bisa mikir Goblok sekali kamu Nah Ingat Yang Anda Koblok-koblokan itu Gambar dan rupa ala Kejadian satu Ayat 26 Itu adalah Gambar dan rupa ala Jadi jangan pernah Menghina Gambar dan rupa ala Karena kalau Anda Menghina gambar dan rupa ala Ciptaannya Anda juga secara Tidak langsung Menghina Penciptanya Kan gitu Misalkan ada suatu Lukisan pemandangan Anda tidak suka Kemudian Anda Mencopot lukisan itu Dan menginjak-ginjak Secara langsung Menghina Pelukis Daripada Gambaran itu Benar tidak Jadi karyanya Diinjak-injak Secara tidak langsung Menghina dari Sang pembuat Karya itu Nah kalau Manusia itu Diinjain jadi Koblok-koblokan Berarti Anda Secara langsung Manusia ini kan Karyanya Tuhan Secara langsung Anda juga Menghina Atau tidak menghormati Tuhan Yang menciptakan dia Jadi jelas ya Oke itu Contoh praktis Ayat 24 Dengan mengenakan Manusia baru Yang telah diciptakan Menurut kendak Alat di dalam Kebenaran dan Kekudusan yang sesungguhnya Jadi maksudnya gini Manusia baru itu tujuannya Ini kan Tadi masih ingat ya KV 140 derajat ya Jadi diubahkan Dikembalikan lagi Jadi asalnya Asalnya itu apa? Manusia diciptakan sesuai dengan Gambar dan rupa Allah Artinya Melaluinya Melalui kehidupannya Maka Orang lain bisa melihat Oh Tuhan itu hidup Di dalam Setiap langkahmu Untuk menjadi seperti itu Pikiran harus diperbarui Hidup tidak boleh lagi Didrive oleh Awana wasu Perasaan yang tumpul Diubahkan menjadi Kepekaan rohani yang tinggi Antena rohaninya Itu nyala sekarang Dulunya Antena rohaninya Sinyalnya itu Se-analog Misalkan Sekarang sudah Pindah ke Sinal digital Jadi orang lihat itu Lebih terang Benderang Dulu orang lihat itu Burem Se-an-nya Analog Misalkan seperti itu Antena TV ini beda Nah sekarang Aplikasi praktika Ayat 25 Sampai ketiga Itu bicara tentang Aplikasi praktika Praktika pertama gini Bicara masalah omongan Buanglah dusta Mungkin Sebelum percaya Yesus Manusia lama Itu suka bohong Tapi sudah menjadi Anggota keluarga Kristus Maka Tidak boleh ada Tutup-tutupan Atau Tipu-tipuan Antara anggota Sesama gereja Tidak boleh 26 Apabila kamu jadi marah Nah ini Tentang perasaan marah Disentil ini ya Janganlah matahari terbenam Sebelum padam amaramu Memang amarah Tidak boleh Boleh Tapi jangan sampai Berlarut-larut Karena kalau marah Berlarut-larut Tidak ada gunanya juga Tidak ada solusi Boleh Boleh Katos kategori Boleh marah Marahnya itu seperti apa Contoh kehidupan Yesus Yesus pernah marah Tidak pernah Pada waktu apa Pada waktu Dia melihat Praktek-praktek Yang tidak benar Terjadi di Bait Allah Jadi di Bait Allah Pada waktu itu Orang yang bawa korban Itu Sengaja Sengaja Dicek oleh QC-nya itu Para imam Terus lihat Oh ini jelek Ini Nah karena jelek Yang terjadi adalah Orang-orang ini kan Tidak semuanya dari Israel Ada sih dari luar negeri Nah kemudian Di halaman-halaman itu Ada orang Petugas-petugas Money changer Jadi Meja-meja penukar uang Nah tujuannya apa Penukar uang Karena uang Mata uang Dari daerah asalnya Ditukarkan Kepada mata uang Yahudi Tujuannya Supaya beli sapi Atau beli kambingnya Orang Yahudi Ya Kenapa Karena kalau tidak beli Kan korbannya Tadi di Ngomong-ngong imam kan cacat Nah Terus itu beli korban baru lagi Yang disahkan oleh imam Nah ini kan Menguntungkan Daripada orang yang Jualan korban Kan gitu Orang yang jualan sapi Maksudnya sapi Kambing apa kan Untung aneh kan Kayak gitu Jadi imam ini kerjasama Mereka orang-orang Meja penukar uang Sama orang-orang yang Menyediakan peternak Nah praktek-praktek Seperti itulah Yang Yesus Tidak suka Berarti Yesus Boleh marah Karena apa Karena ada kebenaran Yang diinjak-injak Kita boleh marah Karena apa Sama Kalau kebenaran Diinjak-injak Kita boleh marah Karena kita harus Berdiam Di atas kebenaran Berpijak Sorry Berpijak Di atas kebenaran Itu Standpointnya Seperti itu Eh 27 Janganlah memberi kesempatan Menangkan iblis Maksudnya gini Kalau orang emosi Sumbu pendek Yang terjadi adalah Mudah muara Emosi Segala sesuatu Keputusan yang diambil Pada saat emosi Itu biasanya Ditunggangi iblis Karena apa Orang yang emosi Biasanya gak bisa mikir Ketika emosi tinggi Intelektual rendah Biasanya kayak gitu Ya Ketika intelektual tinggi Sudah tenang Biasanya emosinya Tidak meledak-ledak lagi Biasanya sih seperti itu Ya Eh 28 Orang yang mencuri Janganlah dia mencuri Nah ini ada perbedaan Setelah mengenal Kristus Dia itu mencuri Enggak Mencuri kan ngambil Milik orang lain Tapi ketika Sudah jadi Pengikut Kristus Ini kerja dengan baik Supaya apa Dia saja bagi Bagi orang lain Ini yang saya maksud Kehidupan 180 derajat Kayak gini Jadi sebelum Kenal Kristus Ngambil barang Milik orang lain Setelah kenal Kristus Justru bagi Barang kepada orang lain 180 derajat bukan 29 Jangan ada perkataan kotor Keluar dari mulutmu Jadi biasanya Sebelum mengenal Kristus Mungkin meso-meso Tetapi setelah Mengenal Kristus Maka yang terjadi adalah Perkatanya dipakai Untuk membangun orang lain Kenapa? Karena kalau Kita menggunakan Kata-kata kita itu Tetap untuk Oloh-oloh Maki-maki orang lain Bagaimana mungkin Bagaimana mungkin Kita bisa memberkati Orang lain Lewat makian kita Gak mungkin kan Dan ingat Orang yang kamu maki Itu adalah Gambar dan rupa Allah Jadi dia tidak boleh Melakukan hal yang demikian Ingat Mereka adalah Gambar Dan rupa Allah Oke sekarang Pola pikir manusia baru Dan janganlah kamu Mendukakan roh kudus Allah Kenapa saya highlight Merah tulisan ini Karena penting sekali Ada beberapa pandangan Yang mengatakan bahwa Roh kudus itu Adalah tidak berpribadi Cuma sebuah kuasa saja Kalau sebuah kuasa saja Gak bisa Gak mungkin bisa Didukakan Kan ini dikatakan Kamu jangan Mendukakan roh kudus Allah Berarti Keberadaan roh kudus Itu kan punya pikiran Perasaan kendak Artinya Roh kudus itu Berpribadi Itu poinnya saya Seperti itu Ayat 31 Segala kepahitan Geram, marah Pertikian, fitnah Andalah dibuang Di antara kamu Seiri ya Bahasa jamannya Seiri Kemudian Seiton Seiri itu dibuang Seiton ditata Demikian pula Dan segala kejahatan Kalau segala sesuatu itu Dibuang semua Maka yang tinggal Adalah kebaikan Hal yang positif Yang menyenangkan Tuhan Sajalah Ayat 32 Dan ini yang perlu Disaiton Ditata ya Tetapi Hendaklah kamu Ramah seorang Terhadap yang lain Penuh kasih mesra Saling mengampuni Sebagaimana Allah di dalam Kristus Mengampuni kamu Saudara Perkataan ini menarik Sebagaimana Allah di dalam Kristus Mengampuni kamu Jadi tidak Mungkin Allah itu Mengampuni kita Semua itu Cuma Ya saya saya Ampuni Harus ada Kristus di tengah Tengahnya Kenapa Harus ada Kristus Karena Kristus Itu yang Menanggung murga Allah Karena Kalau kita Kalau Allah hanya Mengampuni kita Membebaskan Berarti Allah Cuma Allah yang Kasih tapi Tidak adil Kenapa kok dia bisa disebut Allah tidak adil Karena Allah yang adil Adalah Allah yang menghukum Setiap kejahatan Setimpal dengan Perbuatannya Dan manusia Berdosa Hukumannya apa Maut kan Betul ya Roma Upa dosa adalah Maut Jadi Tidak mungkin Kalau misalkan Allah itu Cuma membiarkan Saja mengampuni Tanpa Melalui Kristus Oke Lanjut Kehidupan praktisnya adalah Meneladani Kristus Yang maha Mengampuni itu Yang rela Berkorban di kayu salib Untuk Menebus dosa Dosamu Bagi kamu Bagi saya Yang tidak layak Menerima Keselamatan Tapi dia tetap Mau Faktanya Mengorbanan dirinya Nah pribadi Yang seperti itulah Yang harus kita telah Dari Oke Sampai disini Runtungan kita pada hari ini Tuhan Yesus Member Kati